Firdaus Owil, Firdaus Owil Obat penumbuh jembut Naiklah kau Aduh, spesialis anti tembak Spesialis meramal Menerawang Spesialis pewang hujan Ceritanya Ya Allah, cerita Saya keluar rumah, begitu lihat mendung Saya pindahkan mendungnya, aduh Tugasmu ya Mengambil alih tugas malaikat Aduh Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus menggabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja Bikin berita, dan dengan Berita mereka tetap eksis di ranah Media Ya, paranormal Aceh TIJ, Tuku Iqbal Johan Yang membela Pesulap merah mati-matian Pasang badan, dan Menyerang pengacara Firdaus Firdaus Owiwubu Firdaus Owiwubu Yang menjadi pengacara para dukun Persatuan dukun Indonesia Yang selalu saja menyerang Marcel Radival Nah, bagaimanakah Si Tuku Iqbal Johan Yang juga youtuber dan pernah ditahan Ini Pasang badan terhadap Marcel Radival Dan Menantang Pengacara Firdaus Owiwubu Yuk kita simak saja Saya kupas tiris-tiris fakta Bang Pin Kali ini Like, subscribe, dan komennya Ditunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam Setiap Lentikan Jarimu Saya sebagai Juru bicara Pesulap merah Dalam hal Pergoibat Nah, kalau si Firdaus Panggil Marcel Dengan Marcel Radikal Saya memanggil dia Dengan Firdaus Owiwubu Obat penumbu Penumbu jembon Nah, begitulah Langsung Menohok Apa yang dikatakan Oleh JIT Dikenal dengan JIT JIT adalah Paranormal Aceh Yang sempat terkenal Karena Meramalkan Bakyu Yang meninggal Di tahun 2021 Bukan JIT Guys Tapi T.I.J Tuku Iqbal Johan Dia sekarang Memang Lagi kenceng Kencengnya Mendukung Marcel Radikal Semenjak Berkonflik Dengan Sam Sudin Tak jarang Youtuber Aceh ini Juga menyerang Sam Sudin Jadab Di awal-awal Sebelum dibongkar Oleh Pesulap merah T.I.J.J Suku Iqbal Johad juga mengatakan kepada Firdaus memberikan tantangannya karena Firdaus selalu saja menyerang Marcel Radival Saya sebagai juru bicara pesulap merah dalam hal bergoibat Kalau si Firdaus panggil Marcel dengan Marcel Radikal Saya memanggil dia dengan Firdaus Owil Obat penumbu jembon Nah tinggal bagaimana nanti Firdaus menyikapi hal ini Apakah akan direaksi Dan ini juga si TIJ Toku Iqbal Johad bahkan memberikan tantangan berupa tangan tengah yang diacungkan Seperti menantang Firdaus Owilobo Ini tidak main-main guys Firdaus biasanya langsung saja mereaksi hal ini Karena Firdaus ini memang pengacara yang suka ikut hal-hal viral Dan berada di garda terdepan untuk membela Persatuan Dukun Indonesia dalam melaporkan Marcel Radival Kita simak saja bagaimana nanti mereka akan bertarung 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 urat syaraf di media sosial Karena keduanya sama-sama Tukang adu bacot Sementara Marshall lebih santun Lebih santun Lebih berpendidikan Dan berhati-hati dalam memberikan kata-katanya Sekali lagi saya ulang teman-teman Itu adalah kebohongan yang nyata sekali teman-teman Itulah Dukun Kalau tidak nipu ya cabul Tolong teman-teman yang tidak punya kepentingan jangan naik dulu Jangan ganggu dulu Kita undang si pengacara dulu Saya mau ngobrol dengan pengacara yang sok tahu soal goib Yang sok tahu soal sejarah juga Mau saya ajar dia Mau saya ajari dia Masalah goib dan juga masalah sejarah Jangan sok-sokan bilang pejuang kita sebagai Dukun Gakak ada pejuang perebut kemerdekaan itu Dukun Gakak ada Apalagi yang si baju kuning dalam live tersebut Mengatakan bahwa mu'jizat Kalau diberikan mu'jizat oleh Allah Gak ada mu'jizat selain kepada Nabi dan para Rasul Enak aja mu'jizat Itulah ajaran daripada Kong Haji Ridwan Ini perlu diluruskan teman-teman Mu'jizat cebo aja kagak bersih Bab tahorah saja belum kelar Dukun itu Dungu dan pikun Ada mereka ngomong 10 kata 9-nya salah semua Satunya juga diragukan kebenarannya Itulah Dukun Mana ada nyali dia Gak ada nyali dia Gak, gak, gak ada nyali dia Mana Jadi jangan, jangan terpengaruh dengan mereka Teman-teman ya Para Dukun ini Gue kagak percaya Kalau memang ada Kesaktian yang bisa dibuktikan Gue kagak percaya Kalau ada goib Yang bisa dipamer-pamer Kagak percaya Jangan terpengaruh dengan mereka 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 Jangan terpengar dengan mereka Jangan terpengar dengan mereka